Waduh, kok poliflexnya gak nempel sih? Waduh, apa mesin pressnya rusak ya? Atau apa ini? Waduh, wamsiong gue dimainin sama klien. Halo semuanya, balik lagi di video Rainer Indonesia. Hayo, siapa nih yang pernah dapat kejadian seperti di video tadi di awal? Nah, teman-teman gak perlu khawatir nih. Bukan berarti karena mesin press kalian rusak, ataupun karena suhunya tidak pas. Tapi ada faktor lainnya loh, yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Salah satunya adalah poliflexnya yang sudah keadaan luarsa. Terus dari mana kita taunya nih? Poliflex yang masih bagus, dan poliflex yang sudah keadaan luarsa. Makanya, stay tune terus ya. Karena bakal gue bahas disini sampai selesai. Oke, langkah pertama untuk mengecek poliflex kalian masih bagus atau tidak, yaitu dengan menciumnya. Teman-teman bisa cium bahan poliflex ya. Kalau poliflex yang masih bagus itu tidak ada bau menyengat. Tapi kalau yang sudah keadaan luarsa, itu biasanya ada bau menyengat teman-teman. Nah, seperti ini yang saya cium barusan, ini tidak ada bau menyengat. Dan berarti poliflexnya itu masih bagus dan belum keadaan luarsa. Nah, yang kedua, saat proses peeling. Poliflex yang sudah keadaan luarsa, itu akan susah untuk di peeling, teman-teman. Sedangkan poliflex yang masih bagus, itu akan sangat mudah saat proses di peelingnya. Oke, berikutnya saat proses press, teman-teman. Poliflex yang masih bagus, itu saat proses di press, bahan lemnya itu akan langsung menempel ke medianya. Sedangkan poliflex yang sudah keadaan luarsa, lemnya itu akan sulit untuk menempel pada media kainnya. Kenapa bisa begitu? Karena lemnya itu sudah keadaan luarsa, sehingga lemnya itu tidak bisa menempel secara maksimal. Nah, itu dia beberapa ciri-ciri poliflex yang sudah keadaan luarsa. Terus gimana nih solusinya? Agar poliflexnya itu bisa tahan lama dan tidak mudah keadaan luarsa. Nah, gini teman-teman, sebenarnya poliflex itu daya tahannya itu paling lama 1-2 tahun aja. Lebih dari itu sudah pasti keadaan luarsa. Tapi pasti ada cara mengatasinya, yaitu pertama, nah teman-teman harus menyimpan bahan poliflexnya di ruangan yang tidak lembab, ataupun yang sejuk, teman-teman. Nah, yang berikutnya nih, teman-teman harus pastikan, jangan sampai teman-teman menerima bahan poliflex yang sudah hampir keadaan luarsa dari si silas poliflexnya, karena itu akan sangat mempengaruhi hasil dari customnya, teman-teman. Dan yang terakhir, pastikan kalian memilih bahan poliflex yang sudah terpercaya, misalnya aja seperti bahan poliflex dari Rhinoflex. Nah, untuk informasi seputar mesin, seputar bahan sablon, ataupun bahan bakunya, langsung aja nih hubungi Renoker atau di Instagram Rainer Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!